Sentimen larangan ekspor terkait batubara ke sejumlah negara di dunia, di batubara Indonesia ini. Kira-kira sentimennya ataupun pengaruhnya dan juga dampaknya keemitan batubara tanah air akan seperti apa, Mas Wafi? Ya, sebenarnya begini. Kalau saya sendiri melihat sentimen ini tidak akan berdampak terlalu signifikan ya terhadap baik itu emiten maupun harga komoditasnya kalau memang larangan ini hanya dijalankan selama satu bulan. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya aktivitas stockpiling daripada konsumen batubara baik itu di China ataupun di India ini kan sudah mulai menurun. Aktivitas pembelian yang cukup masif itu kan terjadi dari bulan Oktober sampai dengan November di tahun kemarin ya. Dan sekarang sudah mulai ada penurunan. Dan kemudian kalau kita lihat kan larangan ini bukan serta-merta kemudian menyetop semua pengiriman batubara dari Indonesia ke luar Indonesia. Karena kalau kita lihat beberapa kontrak batubara yang sudah dijalankan sebelum adanya larangan kan tetap terus berjalan. Dan juga kalau kita lihat kan para pelaku batubara yang sudah komplain sudah mematuhi aturan DMO yang dilakukan oleh pemerintah juga masih tetap bisa diizinkan untuk melakukan ekspor. Itu yang saya tangkap ya. Baik. Mas Wafi kalau keemitan batubaranya sendiri yang kiranya masih patut begitu ya diperhatikan oleh para pelaku pasar untuk diambil sebagai langkah peluang di emitan yang mana? Mas Wafi. Ya secara garis besar seperti ini. Kalau misalkan memang kita katakan keran ekspor kemudian benar-benar jalur ekspor gitu oleh pemerintah. Tentu yang akan masih cukup bertahan adalah emitan-emitan yang memang dengan porsi penjualan domestiknya cukup tinggi ya. Itu seperti PT BA. Itu akan menjadi salah satu mungkin alternatif bagi para investor yang memang masih ingin tetap bertahan ya di katakanlah emitan batubara ya. Kemudian juga ada lagi yang porsi domestiknya cukup besar itu adalah seperti bumi. Kemudian juga ada indika juga cukup besar porsi untuk penjualan domestiknya dibandingkan ekspor. Baik, Mas Wafi tapi kalau kita perhatikan masih menarik nggak sih Mas emitan-emitan ini ataupun emitan yang Mas sebutkan tadi secara valuasinya dan juga kapitalisasinya? Secara valuasi dan secara tren harga komoditasnya sendiri sebenarnya saya lihat masih cukup menarik ya. Paling tidak sampai dengan kuartal pertama. Untuk kuartal kedua dan kuartal ketiga biasanya kan memang terjadi ada siklus bahwa harga komoditas terutama kuartal kedua dan ketiga. Pertama ini masih bisa diambil momentum untuk melakukan trading. Jadi kuartal kedua mulai take profit dan jika ingin masuk lagi di akhir kuartal ketiga nanti sampai dengan kuartal keempat. Mas Wafi kalau kita perhatikan dari sisi harga batubaranya begitu kan ini dari harga di DMO dan juga harga acuan globalnya kan berbeda begitu ya Mas. Apakah memang nantinya akan jauh berdampak pula pada profitabilitas di harga batubara ini? Ya tentu ya kalau terlihat kan pasti akan mengalami perbedaan ya antara emiten-emiten yang tetap menggunakan banyak porsi penjualannya domestik dengan emiten yang porsi penjualan ekspornya cukup besar. Karena harga acuan yang digunakan juga tentu kan berbeda. Jadi dari situ marginnya pun akan berbeda. Nah makanya saya lihat ini yang menjadi salah satu kemudian motivasi ya dari pemerintah ya untuk melakukan pelarangan sementara selama satu bulan. Supaya encourage ini untuk mendorong para pengusaha batubara ini untuk lebih banyak mensuplai dulu kebutuhan batubara dalam negeri. Yang kalau kita lihat kan sebenarnya mulai mengalami kenaikan ya. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.